seles khilafah makin halu Mahfud MD malah suruh bikin partai saya keluar dari hati yang paling dalam Pak Mahfud kenapa Pak Mahfud selalu ya mengatakan radikal-radikul ya kenapa khilafah itu adalah haram kenapa negara ini yang sudah dicengkram oleh oligarki diterapkan hukum kapitalis dan liberal yang sudah benar-benar ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sengsara sekarang ini kenapa tidak dikatakan itu adalah haram kenapa yang justru jelas-jelas ini kok haram gitu ya tetapi khilafah di dalam konsep FPI di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan oleh sebab itu mereka menolak demokrasi nah itu yang diperjuangkan dan itu tidak pernah dibantah dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa dari sudut akhidah teologis misalnya memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ini apa bedanya sama PKI yang nyodorin sistem ideologi komunisme sebagai bentuk pemerintahan apa bedanya sama aja keberanian atau saya sebut sebagai kebodohan kelompok ini menyampaikan proposal ideologi anti Pancasila menurut saya membuktikan bahwa ideologi khilafah telah menyebar subur di Indonesia jadi bukan benih lagi sudah berupa pohon dan sudah berbuah dan nyaris panen kelompok khilafah ini memperjuangkan ideologinya dengan dua cara pertama menggunakan pendekatan narasi kedua menggunakan pendekatan aksi kekerasan seperti teror paham khilafah di Indonesia tidak berdiri sendiri gerakan mereka merupakan bagian dari aksi transnasional dari berbagai macam kelompok yang memiliki tujuan sama untuk mengganti sistem pemerintahan suatu negara bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara semuanya sebangsa dan sutana air saat ini para pengasong kilaper sudah merajalela mereka berada di mana-mana mengadakan propaganda bahwa negara Indonesia cocok apabila menggunakan dasar negara sistem khilafah sebab menurut mereka khilafah adalah sesuai dengan dunia rasul nah hal inilah yang menjadikan kekhawatiran bahwiro sebab apa sebab negara kita ini bukan hanya terdiri dari satu golongan negara kita ini adalah terdiri dari beberapa golongan makanya pendiri bangsa ini telah memilih dari dasar negara Pancasila sebab Pancasila itu adalah para sahabahnya meskipun berbeda-beda tetapi satu jua saudara-saudara semuanya sebangsa dan sutana air terutama buat anda anak-anak muda Mbak Wiro mengingatkan dan juga mengajak anda jangan mudah terkoda ya anda jangan gampang diiming-imingi oleh para kilaper tersebut karena apa sekali lagi Mbak Wiro telah kurang kali mengatakan bahwasannya negara kita ini terdiri dari beberapa suku bangsa terdiri dari beberapa golongan dan pada saat itu semua golongan ikut andil dalam membuat negara kita ini merdeka maka terjadi kesepakatan bahwasannya Pancasila diambil sebagai dasar negara sebab Pancasila adalah meskipun berbeda-beda tetapi batu jua saudara-saudara semuanya para kilaper yang telah berpropaganda di mana-mana baik di keweksos baik di dunia nyata dengan cara pendekatan-pendekatan bahkan telah terang-terangan mengajukan proposal kepada pemerintah inilah yang mesti kita pentingi jangan sampai mereka tumbuh berkembang apalagi yang Mbak Wiro dengar bahwasannya Bapak Menko Polhukan Bapak Mahput MD mempersilahkan pada kelompok tersebut untuk membuat partai nah kalau hal yang ini terjadi bagaimana kalau kelompok tersebut memenangkan pemilu pada tahun 2024 nanti kalau kelompok mereka memenangkannya pasti negara kita akan terjadi terkoyak-koyak ya bukan terjadi gemari pahlaw sinawi sebagai apa yang dikembangkan mereka tapi sebaliknya akan terkoyak-koyak karena apa karena negara kita jadi dari banyak suku dan golongan makanya disini Mbak Wiro mengajak pada saudara-saudara semuanya sebangsa dan setanah air terutama yang cinta NKRI yang cinta Pancasila harus membentengi paham-paham para kilapur tersebut para pemirsa saudara-saudara sebangsa dan setanah air upaya-upaya mereka harus kita counter harus kita bentengi dengan cara semampu Anda sebisa Anda contohnya seperti Mbak Wiro ini membuat beda ini adalah salah satu cara untuk meng-counter supaya mereka tidak menyebar luas dan kita harus menyadarinya jangan tergoda oleh iming-iming mereka sudah sewajarnya Mbak Wiro mengingatkan pada yang muda-muda kita jaga NKRI kita pentingin Pancasila sebagai dasar negara yang telah diberikan oleh para pendidik bangsa ini mengingat bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku dan kolongan mudah-mudahan Anda semuanya sadar terbuka hatinya jangan tergoda iming-iming kilapah dan lain sebagainya jangan tergoda oleh kelompok-kelompok manapun yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi bentuk apapun karena Pancasila sudah sangat cocok buat negara kita yang terdiri dari banyak suku bangsa dan kolongan mari kita buktikan kepada dunia meskipun negara kita ini terdiri dari banyak suku dan kolongan kita bisa hidup berdamingan bertoleransi karena apa? karena pasal-pahnya dasar negara Pancasila tersebut demikian terima kasih sekali lagi buat Anda yang menyemak video ini dari awal sampai akhir agar salam saya ucapkan wassalam wa'alaikum 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 ato ya